Hai assalamualaikum kampung lagi gabut nih beberapa lah beberapa waktu yang lalu itu banyak yang menanyakan gini kampung ini lumayan banyak pertanyaan seperti ini di kolom komentar ya jadi kang bro motor saya Revo bagusnya pakai eh cocoknya tracker magnet ukuran berapa motor saya karisma ukuran berapa motor Revo absolute ukuran berapa motor blade ukuran berapa motor super ukuran berapa itu sering sekali pertanyaan seperti itu yang menanyakan tracker magnet itu Revo nomor tiga atau nomor empat blade nomor tiga atau nomor empat kayak gitu tuh suaranya sekali gini jadi ada yang Revo kayak Revo absolute itu ya kan ada beberapa kali generasi yang kampus gandanya aja ada yang beda saya pernah bongkar sendiri soal tahunnya saya kurang tepat dan di magnetnya juga itu ada yang menggunakan Dradalus atau reker nomor empat atau ada juga yang dat kasar atau tracker nomor tiga jadi buat solusi teman-teman ya kemarin yang bertanya masalah Hai nomornya salah misalkan beli di online punya hanya Revo ini masih akan pas dikirim ternyata ya nggak pas motornya Revo absolute yang dikirim punya Revo lama jadi nggak kepake dan lain saya punya solusi paling jitu trackernya bisa semua semua Honda Cup ya bahkan bisa ke Suzuki ya bisa ke Honda Cup ke Suzuki juga bisa Hai semua ya kecuali Matic ini yang saya sebutkan dari generasi Grand Supra Karisma Revo Blade sampai supra 125 sampai yang injeksi-injeksi sekarang bisa dilibas semua cuma satu tracker magnet ini bisa untuk semua dan harganya dijamin murah pol asli murah saya beli cuma 30.000 langsung saya review ya produknya wes nah ini dia trackernya Kang Bro nah ini adalah tracker termurah yang yang saya miliki sekarang ini mereknya Anda bisa lihat Prohek ya tulisannya ini tracker mempunyai dua mata sisi tapi kedua dratnya itu bagian dalam semua Kang Bro nah ini lihat ya trackernya agak panjang nah dua-duanya bisa kayak gini bisa dibolak-balik trackernya jadi yang satu itu mempunyai drat halus yang satu drat kasar Kang Bro nah biasanya tracker tracker saya yang lain yang merek seperti grip on dan lain-lain itu kan dia mempunyai dua mata juga tapi rata-rata itu di bagian dalam dan di bagian luar kalau yang di drat luar biasanya saya gunakan untuk Matic ya untuk motor-motor Matic atau motor sejenis reking dan lain-lain nah ini tracker yang saya sukai dari merek ini Kang Bro ini trackernya itu tebel berat tapi harganya yang enggak masuk akal Kang Bro ini memang terus terang nanti saya kasih linknya lah karena ini menurut saya sangat penting buat teman-teman saya enggak ada endorse dari tracker ini cuman karena saking banyaknya pertanyaan yang menanyakan tracker 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 ya ini saya jawab nih trackernya mereknya Prohek ya Prohek nah saya juga punya beberapa merek yang lain maksudnya merek Prohek ya alat untuk bengkel itu mereknya bagus ya ini anda bisa lihat gagangnya tebel besar cuman menurut saya ada kelemahan di bagian gagangnya ini dia enggak nggak bisa kita gunakan menggunakan kunci ring atau kunci sok dia modelnya pakai besi kayak gini ya terus ini kuncinya nggak bisa digeser-geserkan pernah Pak besi palangannya ini yang kita putar itu bisa sih kita keluarkan cuman seret di dalamnya ada gripnya juga jadi enggak mudah lepas dia nempel jadi untuk palangannya itu itu jarang hilang lah ya Nah untuk dratnya lumayan halus lumayan kasar dan enggak terlalu kasar enggak terlalu halus jadi enggak mudah dol nah ini ini tracker utamanya ya di bagian tengahnya ada untuk kita nahan bisa kita tahan menggunakan kunci Inggris itu juga bisa ini drat yang halus biasanya di tracker itu kalau drat halus itu nomor empat bisa kita gunakan di Grand keluarga Grand supra legenda car sorry bukan karisma legenda terus Revo pertama itu bisa untuk yang drat halus ke Sogun bisa nah ini untuk drat yang kasar ini keluaran dari biasanya itu itu dari rev absolute supra 125 terus yang sekarang tuh yang kayak blade terus supra 125 yang injeksi-injeksi sekarang itu bisa kita gunakan tapi untuk tracker ini enggak bisa kita gunakan di motor Matic karena dia enggak punya drat luar ini salah satu kekurangannya kalau merek grip on akan ada drat luarnya saya biasa merek grip on udah punya banyak bro jadi drat luar rata-rata yang sama semua jadi yang di magnet itu pakai drat dalam itu ya kayak air eking itu punya serep-serep banyak karena tracker saya grip on grip on kan banyak nah kalau prohek ini di dalam semua berat mantep besinya bagus ini menurut saya bagus cuman chrome-nya kurang bagus karena bisa berkarat dilihat dari dratnya tadi ada yang berkarat tapi kualitas 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 ketebalan besinya dan lain-lain itu bagus kan bro keren lah tracker ini dan yang menurut saya enggak masuk akal lagi harganya itu kalau kita beli merek-merek lain kan paling enggak di 50 ribuan ke atas apalagi kayak tag hero apa itu kan sampai 90 sampai di atas 100 nah ini 30 ribuan tapi bahannya itu bagus gitu loh kan bro saya beli beberapa waktu yang lalu yang enggak ada merek itu pernah saya review juga penyaknya fisr itu itu dulu 40 ribuan kalau enggak salah itu kualitasnya kayaknya enggak sebagus ini sih menurut saya sih cuman kalau besinya saya enggak tahu mungkin segitu dulu informasi yang bisa saya bagikan karena banyaknya pertanyaan mengenai tracker biar enggak keliru kita beli ini aja bisa untuk semua BP Onda mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan semoga dia bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh